Intro Tarif bagasi berbayar bagi penumpang penerbangan yang mulai resmi diperlakukan sejak Selasa 22 Januari 2019 lalu sangat berdampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau Di Bandar Hang Nadiem, Batam suasana kedatangan dan keberangkatan penumpang tampak sepi Adanya kebijakan tersebut yang diringi dengan melambungnya harga tiket sangat berpengaruh terhadap sektor usaha mikro, kecil dan menengah Galeri penjualan suvenir dan makanan pun tampak sepi pembeli sebab banyak penumpang maskapai yang enggan membawa barang tambahan atau oleh-oleh Kepal Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Buralimar, mengatakan kebijakan yang mulai diterapkan oleh kedua maskapai penerbangan tersebut mengakibatkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kepri dan tingkat perekonomian pada sektor pendukungnya Keadaan ini dinilai bertentangan dengan program pemerintah yang tengah menggalakkan kepariwisataan nasional Mereka datang ke Batam kan beli oleh-oleh, banyak, baru sebanyak-banyaknya Jadi kan pada timanya di Sumatera, di seluruh situ Kalau belanja oleh-oleh bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk istri, anak, nenek dan sebagainya Mereka selama ini oke itu, tapi begitu berbayar ya jadi apa ya Sementara itu Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI DPD Kepri Irwandi Azwar mengatakan dengan kebijakan yang memberatkan masyarakat tersebut dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penumpang dan pelaku UMKM saja namun juga akan berakibat pada penurunan operasional maskapai penerbangan akibat sepinya penumpang pihaknya berharap kepada pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan tersebut agar keadaan di semua sektor dapat kembali normal Dampak yang ditimpulkan sudah berkatakan untuk oleh-oleh aja kita sudah dapat informasi bahwasannya ini penurunan omset sekitar 65% dari yang biasanya dan untuk di segi akomodasi perhotelan sudah menjejas ke 30-35% Kami tetap meminta kepada pemegang regulator dan juga maskapainya sendiri untuk segera menurunkan tarif ini Kebijakan tarif bagasi berbayar saat ini sudah diterapkan pada dua maskapai penerbangan yaitu Lion Air dan CityLink Sebagaimana terpantau di Bandara Hang Nadiem, Batam dampak langsungnya adalah dengan menurunnya pendapatan yang dirasakan oleh para porter bandara dia dari penjualan souvenir dan makanan, jasa taksi, serta jasa pembungkusan barang Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan